Pendekar-pendekar negeri Thaili Jilid 39 Cis, Behujin Meludah, perempuan hina seperti itu juga kau penujui Belum habis ucapannya mendadak siau hang jambak rambutnya terus dibanting keras-keras ke lantai sambil mendamrat Berani kau olok-olok sepatah kata yang kurang hormat lagi padanya Hektometer, segera boleh kau rasakan siksaanku yang lebih keji Karena bantingan itu hampir-hampir dihujin kelenger, seluruh ruas tulangnya sampai terasa akan rontok Mendadak, ia terbahak-bahak, katanya Hahaha, kiranya, kiranya Kyo Teng Hiong, K.I.A.U. Tai Pangcu kita telah terpikat oleh anak darah itu Hahaha, sungguh menggelikan Jadi Pangcu Kai Pang ingin menjadi Humaya, menantu raja dari putri kerajaan Thaili, A.I. Kyo Pangcu Kusangka segala wanita takkan kau pandang sama sekali, tak tahunya Hahaha, dengan lemas siau hang duduk di atas kursi di sampingnya Katanya kemudian dengan suara rendah Aku memang berharap dapat memandangnya sekejap lagi Akan tetapi, akan tetapi kini tidak dapat lagi Hektometer, sebab apa jengek bihujin? Jika memang betul engkau mengincar dia, dengan kepandayanmu ini masakah tak mampu merebutnya Tapi siau hang menjeleng kepala dan menjawabnya, selang agak lama barulah ia berkata Tidak, biarpun mempunyai kepandayan setinggi langit juga takkan mampu merenggutnya kembali lagi Sebab apa? Hahaha, sebab dia sudah mati Suara tawa behujin seketika berhenti Ia agak menyesal mendengar itu Ia merasa Kyo Pangcu yang congkak dan tinggi hati itu rada-rada kasihan juga Untuk sejenak kedua orang tiada yang membuka suara Keadaan hening sebentar Kemudian siau hang berbangkit dan berkata lagi Lu kamu sudah terang tak bisa disembuhkan lagi Kamu telah membunuh suami sendiri Desamu kelewat takaran Biarpun dapat kucarkan si sin ih juga aku tidak mau mengundangnya untukmu Hah, apa yang hendak kau katakan lagi mendengar orang bermaksud membunuhnya Behujin yang tadinya garang itu mendadak ketakutan Katanya, ampunilah diriku Yang, jangan membunuhku Baik, memang tidak perlu ku turun tangan sendiri Ujar siau hang Lalu hendak tinggal pergi Melihat orang tanpa berpaling terus hendak melangkah pergi Kembali rasa gusarnya janda durhaka itu memuncak Ia berteriak lagi Kiao Hong, kawan jing keparat Daulu aku dendam karena kamu tidak sudi memandang barang sekejap padaku Maka aku minta Tai Goan membunuhmu Tapi Tai Goan tidak mau Kemudian aku menghasut pek si kia membunuh Tai Goan Dan kini, kini kamu masih tetap tidak tertarik sedikitpun kepadaku Hektometer, kau bunuh suamimu sendiri Katanya aku yang salah lantaran tidak sudi memandang sekejap pun padamu Jengek siau hang sambil membalik tubuh kembali Huh, dusta sebesar itu siapakah yang mau percaya sebentar lagi aku akan mati Buat apa aku dustaimu sahut bihujen Hektometer, kau pandang rendah padaku Maka aku ingin membuat kamu bangkrut habis-habisan Biar namamu rusak dan badanmu hancur Telah kutemukan surat wasiat Ong Pangcu dalam peti besitai Goan hingga mengetahui seluk-beluk mengenai dirimu Aku minta Tai Goan supaya membongkar rahasiamu itu di depan umam Agar setiap ksatria di dunia ini mengetahui dirimu ini keturunan cidan yang diadap itu Dengan begitu jangan lagi kamu akan tetap menjadi Pangcu Kai Pang Bahkan untuk menancap kaki di Tiong Goan juga susah Malahan jiwamu juga akan sulit diselamatkan Walaupun Xiao Hang tahu wanita itu sudah tak bisa berkutik lagi Tapi demi mendengar ucapannya yang begitu keji Tanpa terasa ia mengkirit juga Tapi ia lantas menjengek Hektometer Hanya disebabkan Tai Goan Hengte tidak mau menuruti permintaanmu untuk membeber rahasiaku Lantas kau bunuh dia ya Bukan saja ia tidak mau menuruti permintaanku Sebaliknya ia damperat aku habis-habisan Sahut di hujin Padahal biasanya ia sangat menurut kepada apa yang Kukatakan Selamanya tidak pernah mendamperat aku seperti itu Sekali dia bikin dendam hatiku Celakalah dia Kebetulan esok paginya Pek Sikia bertamu ke rumahku sini Dan memandang padaku dengan kesemsem Hektometer Laki-laki matuk keranjang demikian Apa yang kukatakan tentu dilakukannya Masakah dia berani menolak Ai Seorang laki-laki perkasa sebagai Pek Sikia Akhirnya menjadi korbanmu Kata Syao Hang dengan gegetun Jadi kau, kau minumkan sip yang bihunsan kepada Tai Goan Lalu suruh Pek Sikia meremas tulang kerongkongannya Agar orang menyangka dia dibunuh dengan Soh Aukim Najil oleh orang Sibuyung dari Koh Soh Demikian bukan ya, memang Hahaha, mengapa bukan begitu? Dan kejadian selanjutnya kau pun sudah tahu semua Tidak perlu kujelaskan lagi Sahut dihujain dengan terbahak-bahak Dan kipasku itu Pek Sikia yang mencurinya Bukan tanya Syao Hang lagi Hahaha, memang benar Sahut dihujain Dan tentang penyamaran acu yang begitu persis itu Mengapa dapat kau ketahui pula Tanya Syao Hang Ya, mula-mula aku juga terkesiap oleh penyamaran anak darah itu Kemudian sesudah aku berbisik beberapa kata rayuan yang dijawab oleh dia secara ngawur Maka aku lantas curiga dan mengetahui rahasianya Memangnya aku lagi ingin membunuh Toan Ching San Kebetulan aku dapat meminjam tenagamu Demikian tutur dihujain Haha, kiauhang keparat Ilmu penyamaranmu sesungguhnya terlalu rendah Sekali ku tahu kepalsuan anak darah celaka itu Segera aku pun dapat mengenalimu Hehehe, memangnya kau kira dapat mengelabdobi mataku Kematian nona Toan Itu adalah gara-gara perbuatanmu Maka akan ku perhitungkan atas utangmu Ujar Syao Hang dengan mengertak gigi Dia yang datang menipu padaku Dan bukan aku yang menipu dia Aku hanya mengikuti siasatnya Hingga dia termakan senjatanya sendiri Coba kalau dia tidak mencari padaku Bila kemudian peksikia menjadi pangcu Dengan sendirinya orang-orang kai pang akan bermusuhan Dengan Toan Ching San Dan keparat si Toan itu Hehehe, lambat atau cepat juga Dia takkan lolos dari tanganku Hektometer, kamu sungguh kejam Lelaki yang disukai olahmu akan kau bunuh Sedang lelaki yang tidak mau memandang dirimu juga akan kau bunuh Kata Syao Hang Habis, masakah di dunia ini adalah lelaki yang tidak suka kepada wanita cantik? Huh, omong kosong belaka Masakah di dunia ini adalah laki-laki munafik seperti dirimu? Jengek behujin Tatkala mengucapkan kejadian yang membanggakan itu Air muka behujan tampak kemerah-merahan dan bersemangat Tapi akhirnya tenaganya tak tahan Suaranya mulai lemah dan napasnya mulai tersengal-sengal Untuk yang terakhir cuma ingin ku tanya satu soal padamu Kata Syao Hang kemudian Coba jawablah Siapakah gerangan Toa Kho pemimpin yang menulis surat kepada Ong Pangju itu? Pernah kau bakal surat wasiat itu? Tentu kau tahu namanya, hehehe, Kiao Hang, Kiao Hang Akhirnya kamu memohon padaku atau aku yang memohon padamu Sahut dihujain dengan tertawa dingin Kini Tai Goan sudah mati Citiang Lo juga sudah mampus Tio Cisan telah mati pula Tai Yat Bin Koan Koan Tan Ching juga sudah mati Tai Yang Kong dan Terempoh pun mati semua Ti Kong Tai Sudari Tian Tai San juga binasa Ya, semuanya sudah mati Di dunia ini kini hanya tinggal aku seorang yang tahu siapa Toa Kho pemimpin penanda tangan surat wasiat itu Hati Syao Hang berdebar-debar hebat Sahutnya Ya, memang betul Akhirnya akulah yang mesti memohon padamu Harap engkau sudi memberitahukan nama orang itu padaku Jiwaku sudah hampir tamat Kebaikan apa yang akan kau berikan padaku Sahut dihujain Asal dapat dicapai oleh tenagaku Segala permintaanmu pasti akan kuturuti Sahut Syao Hang Apa sih yang kuinginkan lagi Ujar Be Hujain dengan tersenyum Kyao Hang Aku dendam padamu Karena kamu tidak sudi memandang Untuk sekejap saja padaku Hingga berakibat malapetaka Seperti sekarang ini Maka bila engkau ingin aku beritahukan Nama Tua Kho pemimpin itu Hal ini tidak sulit Asal saja kau pondong aku Dan pandanglah padaku untuk beberapa jam lamanya Karuan Syao Hang berkerut kening Sudah tentu hatinya seribu kali tidak sudi Tetapi di dunia ini hanya dia seorang yang tahu rahasia besar itu Dendam kesumat sendiri dapat dibalas atau tidak hanya tergantung pada keterangan nyonya janda ini nanti Padahal syarat yang dia minta itu bukanlah sesuatu yang sulit Sekalipun syarat yang diminta itu adalah urusan mahasukar juga terpaksa akan diturutinya Sedangkan jiwanya janda itu hanya tinggal sebentar lagi dan setiap saat bisa putus napasnya Untuk memaksa atau memancingnya dengan care lain terang tiada gunanya Jika nanti jiwanya terlanjur melayang dulu Maka itu berarti lenyaplah satu-satunya harapan untuk mencari tahu nama musuhnya itu Karena itu, terpaksa ia berkata Baiklah, akan ku penuhi keinginanmu Lalu ia pondong di hujan dan memandang mukanya dengan sorot metu yang tajam Tapi karena waktu itu muka di hujan penuh darah dan kotor pula Ditambah penderitaan Selama semalam suntuk, air mukanya menjadi pucat dan jelek sekali Untuk memondong saja Syao Hang pun terpaksa Kini melihat wajah orang yang begitu rupa Mau tak mau ia berkerut kening Be hujan menjadi gulsar Dan beratnya Kenapa kau merasa muak memandang padaku? Ia terpaksa Syao Hang menjawab Tidak selama hidup Syao Hang tidak pernah berdusta Kini terpaksa ia mesti mengucapkan apa yang bertentangan dengan perasaannya Bila benar kamu tidak merasa muak padaku Cobalah mencium pipiku Pinta be hujan tiba-tiba Mana boleh jadi, sahut Syao Hang tegas Engkau adalah istri saudara ku Taigoan Sebagai seorang ksatria Mana boleh ku goda jan dan saudara angkat sendiri Hei hei, kamu ksatria Kau orang sopan Seorang alim demikian di hujan menjengek Tapi mengapa kau pondong diriku seperti ini? Pada saat itulah, mendadak di luar jendela Terdengar orang mengikik tawa dan berkata Hei hei, Syao Hang, kamu benar-benar manusia yang tidak tahu malu Sudah membinasakan enciku Sekarang kau pondong dan hendak main gila dengan gundik ayahku Kau punya muka atau tidak jelas itulah suara aci Tapi Syao Hang merasa perbuatannya cukup dapat dipertanggungjawabkan Maka olok-olok anak kecil itu tak dihiraukannya Bahkan ia mendesak pula kepada be hujan Lekas katakan Siapakah gerangan to aku pemimpin itu? Ku minta kau pandang mukaku Mengapa kamu berpaling ke arah lain? Katanya nya janda itu dengan suara merdu merayu Sementara itu aci sudah masuk ke dalam Katanya dengan tertawa Hah, kiranya kamu belum mampus Mukamu jelek seperti eh siluman begini Lelaki mana yang sudi memandang lagi padamu Apa katamu seru di hujan dengan suara terputus-putus? Kau, kau bilang mukaku sejelek siluman? Cermin, mana cermin lekas katakan Siapakah to aku pemimpin itu? Habis kau katakan segera ku beri cermin Sahut Syao Hang Tapi aci sudah lantas mengambilkan sebuah cermin di atas meja Dan dihadapkan ke muka be hujan dan berkata Nah, lihatlah sendiri Lihatlah apa kamu cantik ketika melihat bayangan sendiri Di tengah cermin itu berwujud Wajah yang kotor dan berlepotan darah Gemas, takut, beringas dan penuh dendam Semua perasaan jahat dan buruk tertampak pada air muka sendiri Yang tadinya cantik molek menghiurkan Seketika mata be hujan mendelik lebar-lebar Untuk tidak pernah terpejam lagi Aci, lekas singkirkan cermin Jangan membuat dia murka Ujar Syao Hang Aku ingin dia lihat betapa cantik mukanya sendiri Sahut aci Jangan, kalau dia sampai mati murka Tentu urusan bisa runyam Seru Syao Hang Namun segera ia merasa badan di hujan sudah tak berkutik lagi Napasnya juga sudah berhenti Waktu ia periksa narinya Nyata orangnya memang sudah mati Karuan Syao Hang terkejut Serunya Wah selaka Ia benar-benar sudah mati Mendengar seruan yang mirip orang tertimpa malang itu Aci menjadi kurang senang Ia mencibir dan berkata Huh, engkau tentu sangat suka padanya Iya Kematian perempuan bejat seperti ini Masakah ada harganya untuk diributkan Ai Anak kecil tahu apa Ujar Syao Hang sambil mengentak kaki Aku justru lagi tanya sesuatu padanya Di dunia ini hanya tinggal ia seorang yang tahu Bila tidak kau ganggu urusan ini Tentu sekarang dia sudah mengaku Ai, Ai Jadi aku lagi yang bersalah seru Aci dengan penasaran Syao Hang menghela nafas Ia pikir orang mati sudah tak bisa dihidupkan kembali Bocah nakal seperti Aci memang terlalu dimanjakan sejak kecil Sedangkan ayah bundanya juga kewalahan Apalagi orang lain Mengingat Aciu, biarlah aku tidak perlu mempersoalkan kejadian ini padanya Segera ia taruh behujan di atas balai-balai dan berkata Mari kita pergi Ia lihat rumah itu sudah tiada penghuni lain lagi Kaum pelayan entah sudah lari kemana Segera ia mengeluarkan ketikan api Ia bakar rumah tinggal di hujin itu hingga habis Kemudian kata Syao Hang kepada Aci Kenapa kamu belum pulang ke tempat orang tuamu? Tidak, aku tidak mau pulang ke sana Sahub Aci, setiap orang bawahan ayah asal melihat aku lantas mendelik Bila aku mengadukan mereka, ayah justru memela mereka Ya malah, sungguh ngaco belo anak kecil ini Kamu yang mengakibatkan matinya Leng Jian Li Saudara angkat ayahmu yang setia itu Sudah tentu ayahmu sangat menyesal Tapi kamu malah menyalahkan ayahmu tidak mau menghukum orang-orang bawahannya Demikian pikir Syao Hang Segera ia berkata Baiklah, jika begitu aku akan pergi sekarang Habis berkata, terus saja ia tinggal pergi ke arah utara Hai, nanti dulu, tunggu padaku seru Aci Syao Hang berhenti dan berpaling Sahutnya, kamu hendak kemana? Apa pulang ke tempat kelurungmu tidak? Sekarang aku belum mau pulang ke tempat suhu Aku tidak berani, sahub Aci Kenapa tidak berani tanya Syao Hang dengan heran Tentu kau bikin gara-gara lagi Ya bukan gara-gara Tapi aku telah mengambil sejilid kitab milik suhu Jika aku pulang ke sana tentu kitab ini akan dirampasnya kembali Maka harus tunggu nanti sesudah aku berhasil menyakinkan ilmu dalam kitab pusaka suhu ini Baru akan pulang ke sana Jika kitab ilmu silat milik suhumu Asal kau mohon beliau mengajarkan padamu Tentu juga beliau akan meluluskan permintaanmu Dengan demikian bukankah akan lebih cepat jadi daripada berlatih sendiri tanpa petunjuk Tidak, sekali suhu bilang tidak mau Tetap dia tidak mau Biarpun kemohon juga tiada gunanya Sahub Aci Sesungguhnya Syao Hang tidak suka kepada nona cilik yang terlalu dimanja ini Maka akhirnya ia berkata Ya sudah lah, terserah padamu Aku tak mau urus lagi Engkau hendak kemana Tiba-tiba Aci bertanya Syao Hang menghela napas sambil memandang api yang berkobar menghabiskan rumah Behujen itu Sahutnya kemudian Seharusnya aku akan menuntut balas sakit hatiku Tapi aku tidak tahu siapakah gerangan musuhku Selama hidupku ini terang sakit hatiku tak bisa terbalas lagi Ah, tahulah aku, seru Aci Sebenarnya Behujen itu tahu siapa musuhmu itu Tapi terlanjur ku bikin mati Dan sejak kini engkau tidak tahu lagi siapakah musuhmu Hihihi, sungguh lucu, sungguh menarik Kiau Pangcu yang namanya tersohor Di seluruh jagad kini benar-benar telah ku bikin kebuakan hingga mati kutu Sungguh Syao Hang ingin persen sekali tamparan pada wajah anak darah itu Tapi segera ia teringat kepada pesan tinggalan Aci yang minta dia menjaga baik-baik saudara sekandung satu-satunya itu Maka hati Syao Hang seketika lemas lagi Pikirnya, betapapun aku harus melaksanakan pesan Aci Sekalipun nona cilik ini sangat nakal dan kejam pula Aku harus berusaha memperbaiki dia Apalagi dia masih terlalu muda masih kekanak-kanakan Dalam pada itu demi melihat sikap Syao Hang yang semula beringas itu Aci lantas bersetegang leher malah Tantangnya, mau apa kau? Apa hendak membunuhku sekalian? Kenapa tidak turun tangan? Enciku sudah kau hantam mati Apa halangannya jika kau bunuh aku pula? Ucapan itu mirip sebilah belati menikam ulu hati Syao Hang Dengan rasa duka ia tak dapat berbicara lagi Segera ia membalik tubuh dan tinggal pergi dengan langkah lebar Hi, nanti dulu Engkau hendak kemana Seru Aci pula dengan tertawa sambil menyusul Daerah Tionggoan sudah bukan tempat tinggalku lagi Aku akan pergi jauh ke utara sana selama nyatakan kembali lagi Sahut Syao Hang Dan melalui mana tanya Aci sambil miringkan kepalanya dari samping Lebih dulu aku akan pergi ke Gambun Koan Sahut Syao Hang Wah, kebetulan, aku akan pergi ke Cinyang Kebetulan kita satu jurusan Untuk apa kau pergi ke Cinyang? Tempat sejauh itu, seorang nona cilik seperti dirimu buat apa kesana sendirian Hah, jauh apa segala? Aku datang dari Sing Tok Hai, bukankah lebih jauh lagi? Aku kan punya teman perjalanan seperti dirimu Mengapa bilang aku sendirian tidak? Aku tak mau mengawasi kau Sebab apa aku seorang laki-laki Sebaliknya kamu seorang nona muda Kurang bebas untuk menempuh perjalanan bersama Terutama pada waktu bermalam Sungguh lucu ucapanmu ini Aku sendiri tidak menyatakan keberatan Mengapa malah engkau yang bilang kurang bebas? Dulu bukankah kau pun menempuh perjalanan jauh dengan Enciku? Siang dan malam selalu bersama aku dan Encimu sudah mempunyai ikatan perjodohan Tak dapat disamakan dengan orang lain Ai, siapa tahu jika kau pun meniru seperti ayahku dan Enci seperti ibuku Belum menikah sudah menjadi suami istri lebih dulu Tutup mulutmu bentak siau hang dengan gusar Sampai matinya Encimu tetap masih seorang nona yang suci bersih Aku pun selamanya sopan santun dan menghormati dia Apa gunanya engkau membentak-bentak padaku? Pendek kata Enciku toh sudah kau pukul mati Apa mau dikatakan lagi? Marilah kita berangkat mendengar ucapan pendek kata Enciku itu sudah kau pukul mati Seketika hati siau hang lemas lagi Katanya kemudian Lebih baik kau pulang ke siau kengoh untuk ikut ibumu saja Kalau tidak carilah suatu tempat untuk meyakinkan ilmu yang tertera dalam kitab pusaka gurumu itu Sesudah berhasil Lalu pulang ke tempat gurumu Apa gunanya kau pergi ke Cinyang? Kepergianku ke sana bukan untuk pesiar Tapi ada urusan penting Sahut Aci dengan sungguh-sungguh Tapi siau hang goyang kepala Katanya Tidak Aku tak mau membawamu ke sana Habis berkata Terus saja ia melangkah dan berlari cepat ke depan Tapi dengan gintangnya Segera Aci menyusul sambil berteriak-teriak Tunggu Tunggulah aku Namun siau hang tak guberis lagi padanya Tetap melanjutkan jalannya dengan cepat Tidak lama kemudian Angin utara meniuk makin kencang Malahan hujan salju pula Tapi siau hang masih terus lari di bawah angin dan salju Hingga akhirnya Aci ketinggalan jauh Kira-kira lebih 30 li jauhnya Sampailah ia di suatu kota Itulah tiang pokoan Suatu tempat penting di utara Cinyang Dan tujuan pertama yang dicari siau hang adalah kedai arak Begitu masuk ke suatu restoran Segera ia minta disediakan 10 kati arak putih 5 kati daging dan seekor-ekor ayam Ia makan minum sendiri Habis 10 kati arak Segera ia minta tambah 5 kati lagi Tengah siau hang asyik minum sendiri Tiba-tiba terdengar suara tindakan orang dan tahu-tahu masuklah Aci Melihat anak darah itu Kembali siau hang berkerut kening Pikirnya, nona cilik ini akan mengacaukan napsu makanku lagi Maka ia sengaja menoleh ke arah lain dan pura-pura tidak melihatnya Aci hanya tersenyum saja Ia duduk menyanding meja lain di depan siau hang dan berseru Hai, pelayan Ambilkan arak cepat pelayan mendekatinya dan menyapa dengan tertawa Nona cilik, apa engkau juga ingin minum arak? Kalau panggil nona ya nona saja Mengapa pakai cilik apa segala semprot Aci mendadak? Sudah tentu aku pun minum arak Lekas sediakan 10 kati arak Potongkan 5 kati daging rebus dan seekor ayam gemuk Lekas, lekas hae seru si pelayan sambil milelek lidah sampai lama Nona ini sungguh-sungguh atau bergurau Masakah makan minum sebanyak itu sembari berkata Ia pun melirik ke arah siau hang dan membatin Itu dia, orang sengaja hendak menandingimu Apa yang kau makan dan apa yang kau minum? Orang juga minta disediakan serupa Dalam pada itu Aci telah menjawab Kenapa kau rewel? Kau khawatir aku habis makan tidak bayar Ia segera ia mengeluarkan sepotong uang perak dan dibanting ke atas meja sambil berseru Ini cukup tidak? Kalau aku tak bisa menghabiskan makananku nanti Apa tidak dapat ku berikan pada anjing? Perlu apa kamu ikut khawatir dengan tersipu-sipu Si pelayan menghiakan Kembali ia melirik lagi ke arah siau hang sambil berkata dalam hati Nah, kau dengar orang sengaja memusuhimu Omongnya secara tak langsung sengaja memaki kau Sebentar kemudian daharan yang dipesan Aci telah dihidangkan Si pelayan membawakan sebuah mangkok besar dan ditaruh di depan si gadis Katanya dengan tertawa Nona, biarlah kutuangkan arak untukmu Baik, sahup Aci sambil mengangguk Segera si pelayan menuang semangkok penuh arak putih Katanya di dalam hati Jika kau mampu menghabiskan semangkok ini Mustahil kamu tidak menggeletak Maka terlihat Aci mengangkat mangkok arak itu dan ditempelkan ke bibir Tapi baru dia menjilatnya setitik Segera ia berkerut kening dan berseru Ai, pedas sekali arak ini Kenapa arak ini begini rasanya Hanya manusia goblok di dunia yang sulit minum arak semacam ini Si pelayan coba melirik siau hang sekejap Dilihat tamunya itu tetap tidak guberis ocehan si gadis Diam-diam ia heran dan gelip pula Lalu Aci comot sepotong paha ayam terus digerogoti Tapi baru masuk mulut segera ia semburkan dan berseru Fruih, busuk, busuk ai, ai Ayam gemuk ini baru saja disembelih Masakah nona bilang busuk? Tidak mungkin sahut si pelayan dengan penasaran Habis kalau bukan bau busuk dari daging ayam ini Tentu badanmu yang bau busuk Jika bukan lagi, tentu badan tetamu lain yang berbau busuk Seru Aci Tak kala itu hujan salju masih turun dengan derasnya Di dalam restoran itu hanya siau hang dan Aci saja Maka cepat si pelayan menjawab dengan tertawa Ya, ya, badanku barangkali yang berbau busuk Ai, nona, hati-hatilah bicara Janganlah engkau menyinggung kehormatan tamu yang lain Mau apa? Kalau orang lain tersinggung apakah aku akan dipukul mampus jengek Aci? Sambil berkata ia terus menyumpit sepotong daging sapi dan dimasukkan ke mulut Tapi belum lagi daging itu dikunyah mendadak Ia semingurkan pula dan berteriak-teriak Hai, pelayan, mengapa daging ini rasanya kecup? Ini bukan daging sapi, tapi daging manusia Tentu restoranmu ini adalah rumah jaga manusia Karuan si pelayan menjadi gugup oleh teriakan Aci itu Cepat ia menjawab, ai, nona, hendaklah kau bermurah hati Janganlah membuat susah kami Daging itu adalah daging sapi yang segar Mengapa dikatakan daging manusia? Daging manusia masakahnya serat sepasar itu? Warnanya juga tidak kemerah-merahan segar begini? Bagus, bagus Kau bilang ini adalah serat dan warna daging manusia Nah, katakan, restoranmu ini sudah menjaga berapa banyak manusia seru Aci Ai, nona memang suka berkelakar Sahut si pelayan dengan tertawa Restoran kami ini sudah bersejarah lebih 40 tahun lamanya di kota ini Masakah mungkin menjaga dan menjual daging manusia? Baiklah, anggaplah ini bukan daging manusia Tapi baunya juga busuk Hanya orang tolol yang mau makan daging begini Kata Aci Wah, sepatuku kotor kena debu Habis berkata Ia comot sepotong angsiobat Daging sapi saus tomat Yang berbau lezat dan dipakai menggosok sepatu kulitnya Memangnya sepatunya agak kotor terkena tanah salju Karena digosok oleh masakan daging yang berminyak itu Seketika kulit sepatu itu bersih mengkilap Melihat kerusi nona yang begitu raya Masakah angsiobat yang dimasak oleh kokinya yang terkenal itu Hanya digunakan untuk kelap sepatu Karuan si pelayan merasa sangat sayang Berulang-ulang ia menghela nafas gegetun di samping Kamu gegetun apa? Tanya Aci Tiba-tiba Habis, angsiobat Buatan restoran kami ini adalah salah satu hidangan yang tiada bandingannya di kota ini Tapi kini nona menggunakannya untuk kelap sepatu Bukankah ini agak, agak, agak apa desak Aci dengan mendelik? Agak tidak menghargai masakan itu, sahut si pelayan Oh, kau maksudkan kurang menghargai sepatuku kata Aci Padahal daging sapi berasa el dari sapi Kulit sepatu juga berasal dari sapi Rasanya juga tak bisa dikatakan kurang menghargai Eh, pelayan, masakan lezat apalagi yang tersedia di restoranmu ini? Coba terangkan Masakan enak sudah tentu masih banyak Cuma harganya agak mahal, sahut si pelayan Kembali Aci mengeluarkan sepotong uang perak dan dilemparkan ke atas meja Ini cukup tidak untuk membayar Cukup, cukup, lebih dari cukup Cepat si pelayan menjawab dengan menyengir Tentang masakan enak spesial restoran kami ini Masih ada tengjo lehai, ikan gurame masak asem Pek, jat yoko, daging kambing lebus Cah kee, ayam goreng, cio tibak, babi kecap, dan, bagus Nah, setiap macam sediakanlah tiga porsi, kata Aci Hah, setiap macam tiga porsi si pelayan menegas Jika nona ingin mencicipi saja ku rasa masing-masing satu porsi kau sudah lebih dari cukup Sekali ku katakan tiga porsi, peduli apa denganmu dan perat Aci Ya, ya cepat si pelayan menyahut, dan segera ia menggembur ke arah dapur Tiga porsi tengjo lehai Tiga porsi, sejak tadi diam-diam siau hang mengikuti tingkah laku Aci itu Ia tahu darah cilik itu sengaja men gila dengan si pelayan Tapi tujuan yang sebenarnya adalah ingin memancing dirinya ikut bicara Tapi ia justru sengaja tidak guberis padanya Ia masih tetap minum araknya sendiri Selang tak lama, daging kambing masak yang dipesan Aci itu telah dihidangkan lebih dulu Jumlah tiga porsi Satu porsi taruh di mejaku, satu porsi taruh di mejaku Dan satu porsi taruh di mejaku sebelah sana Demikian Aci memberi perintah Dan sediakan pula sendok dan sumpit di mejaku sana dengan arak pula Apakah masih ada tamu lain yang akan datang? Si pelayan bertanya Aci mendelik lagi Dan beratnya Sejak tadi kamu suka cerwet saja Awas bila ku potong lidahmu Galaknya omel si pelayan sambil menjulur lidah Untuk memotong lidahku ini mungkin nona tidak punya kemampuan itu Hati siau hang tergerak Ia milot hati pelayan itu sekejap dan membatin Ini namanya cari mampus sendiri Masakah kau berani omongkel begitu terhadap iblis cilik ini Sementara itu si pelayan telah membagi-bagikan porsi daging kambing di tiga meja yang ditunjuk Si yau hang juga tidak ambil pusing Porsi yang diaturkan kepadanya itu segera disikatnya tanpa sungkan lagi Sejenak kemudian Daharan yang lain berturut-turut dihidangkan pula Tiap-tiap macam tiga porsi Satu porsi buat si yau hang Satu porsi ditaruh di meja aci sendiri Dan porsi lain ditaruh di meja yang masih kosong Si yau hang juga tidak menolak Setiap hidangan yang diaturkan padanya Semuanya dilahap habis Sebaliknya aci masih seperti tadi Setiap hidangan hanya dicicipi satu sumpit dua sumpit Lalu menjelah Huh, busuk, bau Hanya cocok untuk makanan anjing dan babi habis itu Terus saja ia comot daging kambing, ikan gurame dan lain-lain untuk menggosok sepatunya Meski si pelayan menyesal setengah mati Tapi juga tak bisa berbuat apa-apa Si yau hang sendiri sedang memandang keluar jendela sambil berpikir Darah cilik ini benar-benar sangat menjemukan Kalau sampai tergoda Wah tentu akan runyam Tapi acu minta padaku agar menjaganya Padahal anak darah ini adalah setan cerdik Untuk menjaga diri sendiri jauh lebih Dari cukup Hakikatnya tidak perlu kupikirkan dia Maka lebih baik aku menghindari dia saja Tengah termenung Tiba-tiba dilihatnya dari kejauhan di tanah salju sana ada seorang sedang mendatang Kera berjalan orang sangat aneh Kakinya kaku bagaikan kayu Dengkulnya tidak menekuk Jadi tampaknya seperti meluncur saja di atas salju Pakaian orang itu pun sangat aneh Meski musim dingin Yang dipakainya hanya sehelai baju tipis dari kain belacu yang kasar Hanya sebentar saja orang itu sudah mendekat Maka dapatlah siau hang melihat jelas usia orang kurang lebih 40 tahun Kedua daun pelinga memakai anting-anting emas dalam bentuk ring bundar dan besar Berhidung lebar dan besar mirip hidung singa serta bermulut tebal Mukanya sangat bengis dan aneh Terang bukan bangsa Han umumnya Sesampai di depan restoran Orang itu lantas melangkah masuk Ketika melihat Aci juga berada di situ Orang itu agak melengak Tapi lantas bergirang Tampaknya ingin bicara tapi urung Lalu mengambil tempat duduk di meja dekat pintu Di situ sudah tersedia daging dan arak Mengapa tidak dimakan Tiba-tiba Aci berkata Melihat meja yang tersedia daharan dan belum ada tamunya Segera orang aneh itu menjawab Oh, untuk aku? Terima kasih, sumuai Habis berkata, tanpa sungkan-sungkan lagi ia ambil tempat duduk menghadapi meja yang siap dengan hidangan itu Ia mengeluarkan sebilah pisau emas kecil Segera ia potong daging kambing dan dimakan Yang paling aneh adalah pada waktu makan ikan gurame itu Sekali potong terus dimasukkan ke dalam mulut Ia kunyah-kunyah dan ditelan seluruhnya Jadi tulang ikan juga ikut Amblas ke dalam perutnya Kemudian ia tengak pula arak yang tersedia Tampaknya kekuatan minumnya boleh juga Kiranya orang ini adalah Suheng Aci Jika begitu ia juga murid si iblis tua Sing Siokhoi Demikian pikir Siow Hong Sebenarnya ia tidak suka kepada muka dan potongan orang aneh itu Tapi demi melihat takaran minumnya masih boleh juga Ia merasa orang toh tidak begitu menjemukan Sementara itu satu porsi arak yang disediakan sudah habis ditengguk oleh laki-laki aneh itu Segera Aci berkata kepada pelayan Bawalah arak ini kepada tuol yang baru datang itu Sembari berkata ia terus masukkan kedua tangannya ke dalam mangkuk araknya Ia cuci bersih minyak dan kuah yang mengotori tangannya itu Lalu menyodorkan mangkuk arak itu kepada si pelayan Karuan si pelayan menjadi ragu Masakah harak yang telah dipakai cuci tangan disuruh minum orang? Melihat sikap si pelayan itu, Aci mendesak lagi Ayo, lekas bawa ke sana Orang sedang menunggu Ayo, kembali nona bergurau lagi Ujar si pelayan dengan tertawa Masakah harak ini dapat diminum Kenapa tiba-tiba Aci menarik muka? Apakah kau kira tanganku kotor? Baiklah, begini saja Asal kau minum seceguk arak ini Segera ku persen satu tahil perak padamu Bersama itu ia taruh sepotong uang perak di atas meja Dasar matu duwitan, si pelayan menjadi girang Katanya, minum seceguk arak dengan persen satu tahil perak Wah, bagus sekali Jangankan cuma air cuci tangan Biarpun air cucian kaki nona juga akan kuminum Habis berkata Terus saja ia angkat mangkuk arak itu dan diminum seceguk Di luar dugaan Baru arak itu masuk mulut Seketika ia merasa lidahnya bagai dibakar Panasnya, sakitnya tidak kepalang Kontan saja pelayan itu terbatuk-batuk dan Semburkan kembali arak itu Saking kesakitan sampai ia berjingkrak-jingkrak sambil berteriak-teriak Aduh, tolong Aduh mat Tolong siyao hang kaget juga melihat kejadian itu Ia dengar suara teriakan si pelayan makin lama makin parau dan tambah samar-samar Terang lidahnya menjadi bengkak Mendengar ribut-ribut itu Seketika pengurus restoran, koki, tukang api dan lain-lain sama lari keluar Dan bertanya, ada apa? Ada apa? Tapi pelayan itu sudah tidak sanggup berbicara lagi Kedua tangannya mencakar-cakar muka sendiri Akhirnya ia menjulurkan lidah Dan ternyata lidah itu sudah abuh dua-tiga kali lebih besar daripada biasanya Warnanya matang biru Kembali siyao hang terkejut Itulah tanda keracunan yang hebat Sungguh tidak nyana arak yang hanya dibuat cuci tangan aci Bisa begitu lihai racun yang ditaruhnya Kamrat si pelayan restoran menjadi khawatir melihat lidah kawannya itu Mereka sibuk bertanya Wah, kena racun apakah lidahmu itu hi? Apakah lidahmu tersengat oleh ketub kalajengking ai? Celaka Lekas, lekas mengundang sin seh dalam pada itu Si pelayan sudah berubah menjadi bisu Mendadak ia mendekati aci Dan berlutut terus menjura berulang-ulang Aci tertawa Tanyanya, ai, mengapa kamu begini menghormati diriku Ada apakah pelayan itu menengadah dan menuding lidah sendiri Lalu menjura pula tiada berhentinya Oh, apakah kamu minta disembuhkan? Tanya aci dengan tertawa Namun saking kesakitan pelayan itu sudah mandi keringat Kedua tangannya menjambak-jambak rambut sendiri Sebentar menjura Sebentar soya Sebentar bangun Sebentar berlutut lagi Lalu kerupukan bagai orang sekarat Akhirnya aci mengeluarkan sebilah pisau kuning emas yang kecil Bentuk pisau itu mirip benar dengan pisau yang dipegang si orang aneh tadi Mendadak aci pegang kuduk si pelayan dan ditarik ke belakang hingga pelayan itu menengadah Sekali pisaunya bekerja Seret kontan ujung lidah pelayan itu dipotongnya sebagian Karuan para penonton sama menjerit kaget Seketika darah pun mancur dari lidah yang putus itu Semula si pelayan juga kaget Siapa duga sesudah darah mengucur keluar Segera racun pun hilang Rasa sakitnya juga lenyap seketika Hanya sebentar saja lidah yang abuh itu pun pulih kembali seperti semula Kemudian aci mengeluarkan sebuah botol kecil Ia buka sumbat botol dan cungkil sedikit obat bubuk warna kuning dengan kuku jari Dan dibubuhkan di atas luka lidah si pelayan Aneh juga Begitu dibubuhi obat Kontan darahnya lantas mampet Karuan si pelayan menjadi serabarunyam dan bingung Apakah ia mesti gusar atau mesti berterima kasih kepada anak darah itu? Ia hanya dapat berkata Kau, kau, tapi karena lidahnya terpotong sebagian Ucapannya menjadi pelat, tidak jelas Aci pegang-pegang uang perak yang ditaruh di atas meja tadi dan berkata pula Tadi ku katakan asal minum seceguk arak lantas ku persen satu tahil perak Tapi belum lagi arak tadi masuk perutmu sudah kau tumpahkan kembali Maka tadi itu tidak bisa dianggap Jika mau coba boleh kau minum lagi Ti, tidak, aku, aku tak mau minum lagi Demikian jawab si pelayan dengan samar-samar sambil goyang-goyang kedua tangannya Aci tertawa, ia simpan kembali uang perak itu dan katanya Apakah kamu masih ingat ucapanmu tadi? Kalau tidak salah kau bilang untuk memotong lidahku mungkin nona belum mampu betul tidak? Dan sekarang kau sendiri yang menjurah dan mintaku potong lidahmu Apakah nonamu mempunyai kemampuan itu atau tidak? Baru sekarang si pelayan sadar gara-gara ucapannya tadi itulah telah mendatangkan bencana bagi diri sendiri Karuan ia sangat murka dan sakit hati Kalau bisa ia ingin melabrak sepuas-puasnya anak darah itu Tapi ia menjadi takut ketika ingat di meja lain masih ada dua orang lelaki yang sudah terang adalah begundal anak darah ini Eh, kau minum lagi atau tidak? Demikian aci tanya pula padanya Dengan gusar si pelayan menjawab Lo, lucu tidak? Tapi baru setian ucapannya ia jadi ketakutan kalau-kalau diselomoti orang lagi Karena makiannya itu dengan gusar dan jeli cepat ia lari ke ruangan belakang untuk seterusnya tidak berani keluar lagi Suasana kembali tenang, pengurus restoran telah memberi ganti seorang pelayan lain Tapi karena menyaksikan kejadian tadi, pelayan baru ini pun kapok dan tidak berani sembarangan omong Siau Hang merasa gusar sekali oleh kekejaman aci itu Masakah si pelayan itu hanya berkelakar begitu saja mesti dibikin cacat untuk selamanya Sungguh keterlaluan Dalam pada itu, terdengar aci telah berkata pula sambil menunjuk lelaki aneh tadi Pelayan, bawalah harak ini untuk tuan itu Si pelayan baru memang lagi kebat kebit waktu aci menunjuk mangkuk araknya Kini mendengar bahwa arak itu supaya diberikan kepada lelaki berhidung singa itu Ia bertambah takut Hih, kenapa kamu diam saja tegur aci dengan tertawa ketika melihat si pelayan ragu-ragu Eh, barangkali kau sendiri ingin minum, ya? Ah, boleh juga, ayolah minum Karuan pelayan itu ketakutan setengah mati Cepat ia menjawab Ti, tidak, tidak Hambati, tidak mau Jika begitu lekas bawa untuk tuan itu, kata aci Ya, ya cepat si pelayan menurut Dengan tersipu-sipu ia angkat mangkuk arak itu dengan kedua tangan dan dipindah ke meja si lelaki berhidung singa Saking gugupnya hingga kedua tangan pelayan bergemetaran Untung araknya tidak munkrat keluar Lelaki hidung singa itu pun tidak menolak Ia angkat mangkuk arak itu Tapi tidak lantas diminum Ia pandang lekat-lekat arak di dalam mangkuk Kenapa? Jisuko tanya aci dengan tertawa Aku menyuguh arak padamu Apakah engkau tidak sudi minum diam-diam Siaw-hau membatin Arakmu itu beracun jahat luar biasa Sudah tentu orang itu tidak mau menjadi korbanmu Biarpun lekangnya sangat tinggi juga belum tentu mampu menolak racun di dalam arak itu Di luar dugaan Sesudah sekian lamanya orang berhidung singa itu tertegun Mendadak ia tempelkan mangkuk arak itu ke bibirnya dan segera ditenggaknya hingga habis isinya Karuan Siaw-hau terkejut Pikirnya, apa betul lekang orang ini sedemikian hebatnya hingga mampu menghapuskan racun dalam arak itu Tengah ia sangsi Ia lihat orang berhidung singa itu telah menaruh kembali mangkuk arak di atas meja Dua jari jempolnya kelihatan basah dan diusap-usapkan pada bajunya Melihat itu, sedikit pikir saja Siaw-hau lantas tahu duduknya perkara Ya, besar kemungkinan ia telah berhasil meyakinkan Hoa Tok Hai Hoa Ilmu menghapus racun Ajaran iblis tua Sing Siok Hai Maka sebelum dia minum arak itu Lebih dulu ia rendam kedua jari jempol di dalam arak sambil memandang sekian lamanya Tentu waktu itulah ia telah hapuskan racun jahat di dalam arak Dengan demikian ia tidak takut lagi untuk menengguknya hingga habis Rupanya hal itu juga di luar dugaan aci Gadis itu agak gugup juga dan lekas-lekas berkata dengan tersenyum mewah Wah, rupanya kepandaian Jisuko telah maju pesat sekali Terimalah pemberian selamat dariku ini Orang itu tidak guberis padanya lagi Segera ia melanjutkan makan minum Ia sapu bersih daharan yang disediakan itu Habis itu ia berbangkit sambil tepuk-tepuk perutnya yang sudah penuh terisi itu Lalu katanya Nah, marilah berangkat oh Ya, silakan Sampai berjumpa pula kata aci Karuan orang itu melengat Kedua matanya yang besar sebelah itu mendelik Katanya, sampai berjumpa apa maksudku kau pun ikut berangkat bersamaku Aku tidak mau Sahut aci sambil goyang-goyang kepala Lalu ia mendekati siau hang dan berkata pula Aku sudah berjanji lebih dulu dengan teo aku ini untuk pesiar ke Kang Lam Bedebah siapa dia tanya orang berhidung singa itu sambil melotot sekejap kepada siau hang Bedebah apa? Dia adalah cihuku, suami kakakku, tahu Kami adalah sanak famili terdekat Kata aci Kamu sudah memberi persoalannya dan aku sudah memberi jawabannya Maka sekarang kamu harus menurut perintahku Kau berani melanggar peraturan perguruan kita teriak orang itu Kiranya aci menyuruh dia minum arak beracun tadi merupakan suatu soal ujian sulit baginya Di luar dugaan soal itu telah dijawabnya hingga lulus Demikian siau hang membatin Maka terdengar aci menjawab Siapa bilang itu memberikan soal ujian bagimu? Apa kau maksudkan minum arak tadi? Hahaha Sungguh menggelikan Bukankah kau lihat sendiri Arak itu kusuruh minum si pelayan tadi Siapa duga sebagai ahli waris Sing Siok Hai kau pun sudi eminum Arak si sebekas pelayan itu Hahaha Sedangkan seorang pelayan saja tidak mampus minum arak itu Kemudian engkau menghabiskannya Apanya sih yang hebat? Coba jawab Sedangkan pelayan itu saja tidak mati eminum arak itu Apakah mungkin aku menguji dirimu dengan arak Begituan sebenarnya ucapan aci itu terlalu ingin menang sendiri Untuk mendebatnya juga tidak susah Tapi orang berhidung singa itu rupanya tidak mau membantah Dengan menahan gusar ia berkata Suhu memberi perintah agar aku membawamu pulang Kau berani membangkang pada perintah ini suhu paling sayang padaku Asal nanti Jisuko menyampaikan pada beliau bahwa aku telah bertemu dengan Cihuku di tengah jalan Serta pergi pesiar bersamanya ke Kang Lam Nanti kalau kami pulang akan kubawakan oleh-oleh yang bagus buat beliau Demikian sahut aci dengan tertawa Tidak, kamu harus ikut pulang Kamu telah mengambil Bicara sampai disini orang itu tidak melanjutkan lagi Ia melirik Ke arah siyao hang seperti khawatir Rahasianya didengar orang luar Dan sesudah merande sejenak Lalu ia melanjutkan Suhu sangat marah dan kamu diharuskan segera pulang Jisuko Demikian aci memohon Sudah tahu suhu lagi marah Mengapa engkau tega memaksa aku pulang? Bukankah aku akan dihajar oleh beliau? Awas Jika Jisuko memaksa Kelak kalau Jisuko dihukum suhu Tentu aku pun tidak mau memintakan ampun lagi bagimu Rupanya ucapan aci yang terakhir ini agak mempengaruhi pikiran si lelaki hidung singa ini Mungkin anak darah itu memang sangat disukai dan dimanjakan oleh gurunya Si iblis tua Sing Siok Hai Segala apa yang dia minta selalu diluluskannya Maka sesudah pikir sejenak Segera orang aneh itu berkata Jika engkau berkeras tidak mau pulang Boleh juga kaserahkan kedua macam barang itu padaku Dengan begitu dapatlah aku mempertanggungjawabkan tugasku kepada suhu Dan mungkin amarah beliau dapat diredakan Apa katamu? Dua macam barang apa? Sungguh aku tidak paham Ujar aci Mendadak orang berhidung singa itu menarik muka Sahutnya Sumoai Jika aku tidak mau main kasar padamu adalah karena mengingat sesama saudara perguruan Tapi kamu sendiri harus bisa membedakan antara yang baik dan jelek Sudah tentu aku bisa membedakan Sahut aci Engkau menemani aku makan minum adalah baik Tapi engkau memaksa aku pulang ke tempat suhu itulah yang jelek Pendek kata kau mau serahkan kedua macam barang itu atau tidak Atau mau ikut pulang saja desak pula orang itu Aku tidak mau pulang juga tidak tahu barang apa yang kau inginkan Sahut aci Oh, barangkali kau ingin membawa Sesuatu barangku ini Baiklah Nah, boleh kau bawa tanda pengenalku Ini tusuk kondai ku Sembari berkata ia terus ambil sebentuk tusuk kondai dari sanggulnya Jangan berlagak pilon, sumuai Apakah kau paksa aku harus turun tangan desak pula orang itu sambil melangkah maju Aci kenal betapa lihai kepandayan Seng Suheng Ia tahu bukan tandingannya Apalagi ilmu silat golongan Seng Suheng Hai mereka itu sangat ganas, sekali turun tangan tanpa kenal ampun lagi, kalau tidak mati tentu terluka parah, kalau terluka parah tentu akan tersiksa oleh racun jahat dan akhirnya juga akan mati lebih mengerikan Sebab itulah diantara sesama saudara seperguruan mereka tidak pernah saling latih Begitu pula diantara guru dan murid juga tidak pernah menjajal kepandayan masing-masing Pada waktu iblis tua Seng Suheng mengajari muridnya juga dipisah-pisahkan di tempat yang berlainan Setiap murid juga berlatih tersendiri dan saling tidak tahu sampai di mana kepandayan masing-masing Hanya kalau bertemu musuh dan disitulah baru diketahui tinggi atau rendah kepandayannya Aci sendiri pernah menyaksikan Jisukonya itu membinasakan tujuh bandit besar di perbatasan Sujuan dan Tibet Betapa ganas Kher turun tangannya benar-benar sangat keji Maka betapapun ia merasa jari juga bila Seng Suheng benar-benar turun tangan dan main paksa padanya Menurut peraturan perguruan mereka, sekali Aci sudah menjajal Seng Suheng dengan arak berbisa Itu berarti suatu tantangan yang luar biasa Sebab kalau Suheng yang berhidung singa itu mengaku kalah Maka selama hidupnya akan selalu berada di bawah perintah Aci Tapi kini ia telah lulus dari ujian Ia telah minum habis arak berbisa si Aci tadi Menurut aturan itu berarti Aci sudah kalah dan tidak boleh melawan perintahnya lagi Tau gelagat jelek, segera Aci menarik-narik lengan baju Siau Hang sambil berseru Cihu, tolong, Cihu Dia akan menyerang aku, Cihu, tolong Cihu berulang-ulang dipanggil Cihu Hati Siau Hang menjadi lemas Teringat pula pesan tinggalan Aci tempoh hari Segera ia bermaksud menghalaukan lelaki berhidung es inga itu Tapi sekilas dilihatnya darah yang berceceran di lantai Yaitu darah lidasi pelayan yang terpotong tadi Kembali Siau Hang merasa anak darah itu terlalu gabah tangan Kalau sekarang dibiarkan ketakutan dulu Agar dia agak kapok dan kelaktakan berani terlalu nakal Maka ia sengaja tinggal diam saja dengan memandang jauh keluar jendela Melihat si Aci minta bantuan kepada Siau Hang Lelaki hidung singa itu pikir darah cilik itu harus dibikin takut Untuk mana jago yang diandalkan ini harus dibikin keok dulu Dengan demikian tentu darah cilik itu akan ikut pulang dengan menurut Maka tanpa berbicara lagi segera ia pegang pergelangan tangan kiri Siau Hang terus dipencet Dalam pada itu sebenarnya Siau Hang sudah siap Begitu melihat pundak kanan orang sedikit bergerak Segera ia tahu orang hendak menyerang Tapi ia sengaja tinggal diam dan membiarkan tangannya dipegang orang itu Dan begitu tangan orang menyentuh kulitnya Segera ia merasakan panas bagai dibakar Ia tahu orang itu pun berbisa jahat Selama hidup Siau Hang justru paling benci kepada kepandayan yang berbisa jahat seperti itu Tapi ia tetap diam saja Hanya tenaga murni ia kerahkan ke pergelangan tangan Lalu katanya dengan tertawa Ada apa? Oh, barangkali saudara ingin ajak minum arak padaku Baiklah, mari, mari silahkan sambil berkata Ia terus menggunakan tangan kanan untuk menuang dua mangkuk arak Dalam pada itu si lelaki hidung singat telah mengerahkan tenaga sekuatnya Tapi ia lihat Siau Hang masih tetap seenaknya saja bagai tidak merasakan Sesuatu apa? Diam-diam ia membatin Huh, jangan senang-senang dulu Sebentar baru kau tahu rasa Segera ia pun menjawab Mau minum arak? Ayolah minum Kenapa aku tidak berani habis? Berkata terus saja ia angkat mangkuk arak itu dan ditenggak Di luar dugaan baru arak itu mengalir masuk kerongkongan Mendadak dari dalam rongga dada Serasa ada arus tenaga yang entah timbul dari mana Langsung tenaga dalam itu menyerang ke atas Ia tidak tahan lagi Ia terbatuk-batuk hingga arak yang sudah ditenggak itu tersembur keluar kembali Habis itu ia masih terus batukah hingga sekian lama Kejadian itu membuatnya terkejut tak terperikan Arus tenaga yang membalik keluar itu terang berasal dari tenaga dalam rongga Yang disalurkan mi lalui tangannya yang terpegang itu Coba kalau orang mau incar jiwanya Sungguh gampangnya seperti merogoh saku sendiri Dalam kagetnya cepat ia hendak melepaskan pergelangan tangan siowhong Tak tersangka sekarang hendak lepar tangan pun tidak bisa lagi Tangan siowhong itu seperti mengeluarkan tenaga melengket hingga tangan lelaki hidung singa itu sukar ditarik kembali Dalam kagetnya orang itu masih menarik-narik sekuatnya Tapi siowhong tetap diam saja Biar bagaimanapun orang itu menarik dan meronta Sedikit pun siowhong tak tergerak Dalam pada itu siowhong menuang arak pula dan berkata Tapi kamu belum sempat minum arak ini Sekarang silahkan minum semangkuk saja Dan barulah kita berpisah ya Seorang itu masih meronta-ronta sekuatnya dan tetap susah melepaskan diri Tanpa pikir lagi ia terus menempeleng muka Siowhong dengan tangan lain Belum kena dihantam siowhong Lantas mengendus bau amis busuk Bau mirip ikan mati Segera ia angkat tangan kanan dan mengibas pelahan ke atas Hingga pukulan orang itu menceng ke arah lain Plak tanpa kuasa lagi orang itu menghantam bahu sendiri Saking kerasnya hingga ruas tulang pun tak sampai keselau Ai, ai, jisuko Mengapa engkau begini sungkan hingga menghajar dirinya sendiri Kan aku yang merasa tidak enak demikian Aci malah menggodanya Sungguh dongkol dan gemas lelaki hidung singa itu tidak kepalang Tapi apa daya Tangan yang lengket di pergelangan tangan siowhong itu tak bisa ditarik kembali Untuk menyerang lagi pun tidak berani Segera ia mengerahkan tenaga dalam Ia hendak salurkan racun yang terdapat pada tangannya itu ke dalam badan musuh Tak terduga Begitu tenaganya kebentur dengan tangan siowhong Kontan tenaga itu terdesak balik Bahkan terdesak terus ke lengan Karuan lelaki hidung singa itu terkejut Cepat bertahan mati-matian Namun celaka Selisih lewakannya dengan siowhong terlalu jauh Ia tidak kuat melawan Arus tenaga dalam yang mengandung racun itu Bagaikan gelombang samudera yang membanjir ke dalam sungai Setelah membanjir ke lengan Terus ke bahu dan lambat laun sampai di dada Lelaki hidung singa kenal racun di tangan sendiri itu luar biasa lihainya Asal menyerang jantung seketika orangnya akan binasa Kini racun itu benar-benar senjata makan tuan Di bawah desakan lewakang musuh arus racun itu tak bisa ditahan lagi Saking kebuakan sampai keringatnya berbutir-butir memenuhi jidatnya Wah, Jisuko, lewakangmu sungguh tinggi sekali Demikian aci berolok-olok lagi Hawa sedingin ini Tapi engkau malah berkeringat Sungguh aku kagum sekali padamu Sudah tentu si lelaki hidung singa tidak pikirkan lagi Sindiran aci itu Yang paling penting baginya sekarang Ialah menyelamatkan jiwa lebih dulu Maka ia coba bertahan sekuat mungkin Sebelum aja liat pantang mati Diam-diam si Hawaang berpikir Selamanya aku tiada permusuhan dengan orang ini Meski dia hendak menyerang aku secara keji Buat apa aku membunuh dia Maka mendadak Ia tarik kembali tenaga dalamnya Seketika lelaki hidung singa itu merasa tangannya terlepas Arus racun yang hampir mendekat jantung itu Seketika menyurut kembali Dalam girang dan kejutnya cepat Ia milangkah mundur beberapa tindak Dan tidak berani mendekat si Hawaang lagi Meski barusan ia hampir mendaftarkan diri kepada Raja Akhirat Tapi si pelayan tidak tahu apa-apa Khawatir orang marah Pelayan itu mendekatinya untuk menuangkan arak Diluar dugaan mendadak lelaki hidung singa itu Menggaplok muka si pelayan Sekali pelayan itu menjerit Kontan orangnya roboh telentang Habis hantam si pelayan Lelaki hidung singa itu lantas lari cepat keluar restoran Dan menuju ke arah barat daya Dari jauh terdengar suara suitannya yang tajam melengking Makin lama makin jauh Waktu si Hawaang periksa si pelayan Ia lihat selebar mukanya matang biru Terang sudah binasa Ia menjadi gusar dan berseru Orang itu benar-benar kejam Telah kuampuni jiwanya Tapi dia malah membunuh orang Segera ia pun berbangkit dan bermaksud akan mengejar Tapi Aci lantas mencegahnya Cihu, duduklah, biar ku jelaskan padamu Jika Aci memanggil Kiao Pangcu atau Siao Toako Tentu Siao Hang takkan guberi sepadanya Tapi panggilan Cihu itu Telah membuatnya teringat kepada Aci Dengan rasa terharu ia tanya Ada apa bukan Jisuko kejam Soalnya tadi dia tak berhasil mencelakai engkau Racunnya tidak terlampias Maka ia perlu membunuh seorang sebagai gantimu Tutur Aci Siao Hang tahu di antara ilmu silat kaum siapai Memang ada kera begitu Bila racun yang mestinya dikeluarkan itu tidak dikeluarkan Paling tidak harus dihantamkan pada seekor kuda atau kebau Kalau tidak, racun itu akan membalik dan mencelakai diri sendiri Maka katanya, jika dia ingin mengimpaskan racun Kenapa dia tidak hantam seekor hewan saja Tapi membunuh manusia Orang goblok seperti dia Apa bedanya dengan hewan sahut Aci Membunuh orang seperti dia itu tidakkah sama seperti membunuh seekor babi Sungguh ngeris Siao Hang mendengar kera omong Aci yang sewajarnya Sedikit pun tidak merasa menyesal Seakan-akan jiwa manusia itu seperti jiwa semut saja Ia pikir watak nona cilik ini sudah sejahat ini Buat apa diurus lagi? Apalagi saat itu orang-orang restoran telah merubung keluar lagi Ia tidak ingin tersangkut perkara pula Segera ia berbangkit dan tinggal pergi menuju ke utara Ia dengar Aci sedang menyusulnya Segera ia percepat langkahnya hingga dalam sekejap saja darah cilik itu telah tertinggal jauh Tapi segera ia dengar seruan Aci Cihu, Cihu, Tunggu, Cihu Aku, aku akan ketinggalan Loh kalau bicara berhadapan dan melihat kelakuan anak darah itu Seketika Siao Hang akan merasa jemuh padanya Tapi kini mendengar suara seruannya dari belakang Suara itu nyaring merdu dan mirip benar dengan suara Aci Seketika perasaan Siao Hang terguncang hebat Tanpa terasa ia membalik tubuh Dengan mengembang air mati Ia lihat seorang anak darah berlari-lari mendatangi Dan sungguh mirip sekali seakan-akan Aci telah hidup kembali Sambil pentang kedua tangan menyambut ke depan Tanpa terasa Siao Hang berseru pelahan Aci, Aci Oh, Aci saat itu samar-samar Ia merasa seperti berhadapan dengan Aci Ia menjadi terkejut dan sadar kembali Ketika mendadak sesosok tubuh yang lunak menubruk kepelukannya Dan mendengar suara si gadis Cihu, kenapa engkau tidak menunggu padaku Pelahan Siao Hang melepaskan Aci dari pelukannya Katanya Buat apa kau ikut padaku Engkau telah menghalaukan Jisukoku Dengan sendirinya aku mesti mengaturkan terima kasih padamu Sahut Aci Itu tidak perlu Toh aku tidak sengaja hendak membantumu Soalnya dia hendak menyerang aku Kalau aku tidak membelah diri Tentu akan mati di tangannya Sahut Siao Hang dengan sikap dingin Lalu putar tubuh hendak tinggal pergi lagi Segera Aci memburu maju dan hendak menarik tangan Siao Hang Tapi sedikit Siao Hang mengengos Tangan Aci memegang tempat kosong Dengan sempoyongan ia terjerambap ke depan Dengan ilmu silatnya sebenarnya Aci dapat menegakkan tubuhnya Tapi ia justru gunakan kesempatan itu untuk menggoda Ia sengaja jatuh ke tanah salju sambil berseru Aduh Sakit sudah terang Siao Hang tahu bocah itu cuma pura-pura saja Tapi demi mendengar suaranya yang merdu itu Seketika benaknya terbayang akan diri Aci Tanpa terasa ia putar balik Sekali tarik ia angkat bangun Aci Ia lihat anak darah itu lagi tertawa genit Katanya Cihu, ciciku minta engkau menjaga diriku Mengapa engkau tidak menurut pesannya Aku seorang nona cilik Hidupku sebatang kara Banyak orang jahat akan bikin susah padaku Mengapa engkau tidak urus dan tidak guberis padaku Ucapan itu kedengarannya sangat mengesankan dan penuh kasihan Biarpun Siao Hang tahu anak darah itu cuma omong kosong belaka Tapi hatinya menjadi lemas juga Tanyanya Untuk apa kau ikut padaku? Perasaanku sendiri lagi masgul Tidak nanti aku mau bicara denganmu Apalagi kalau kamu berbuat sembarangan Tentu aku akan menghajarmu Engkau masgul Aku akan menghibur padamu Dengan begitu bukankah hatimu lambat laun akan gembira lagi Ujar Aci Jika aku boleh ikut Pada waktu engkau minum arak Aku akan menuangkan arak bagimu Jika engkau ganti pakaian Akan ku cuci dan tambal bajumu bila perlu Bila aku berbuat salah Dan engkau suka mengajar Itulah paling baik Malah sejak kecil aku sudah ditinggalkan orang tua Tiada orang yang mengajar padaku Segala apa aku memang tidak paham Berkata sampai di sini Matanya menjadi merah rasa Tapi Siao Hang pikir Mereka, kakak dan adik Memang berbakat main sandiwara Bicara tentang menipu orang Boleh dikata kepandaian mereka Tiada bandingannya Untung aku sudah kenal Nona ini sangat keji Tidak nanti aku tertipu Sebab apakah dia tetap ingin ikut padaku? Tipu muslihat apakah yang terkandung dalam hatinya Jangan-jangan gurunya sengaja mengirim dia Untuk memancing aku dan akan bikin celaka padaku? Ya, jangan-jangan musuh yang ku cari itu ada sangkut prautnya Dengan iblis tua Sing Siok Hai itu Bahkan bisa jadi dia sendiri yang menjadi biang Keladinya berpikir demikian Seketika timbul suatu keputusannya Masakah seorang laki-laki sebagai Siao Hang Mesti takut Kepada kemungkinan ditipu oleh anak darah seperti dia itu? Kenapa aku tidak turuti saja permintaannya Akan kulihat tipu muslihat apa yang akan dikeluarkannya Boleh jadi pada diri anak darah inilah Akan dapatku balas sakit hatiku Ya, siapa tahu karena pikiran itu Segera ia berkata Jika begitu, baiklah Boleh kau ikut padaku Tetapi aku janji lebih dulu Jika kamu sebarangan membuat susah orang Atau membunuh orang lagi Tentu aku takkan mengampunimu Aceh menjulurkan lidah Kemudian menyahut Habis bila orang lain yang ingin membuat susah padaku Lantas bagaimana? Dan jika orang jahat yang kubunuh Lantas bagaimana lagi Siao Hang pikir anak darah ini sungguh terlalu licin dan nakal Bukan mustahil dia akan mencari macam-macam alasan untuk memelah diri Jika dia menimbulkan gara-gara lagi Maka katanya, apakah orang lain itu orang jahat atau bukan Tidak perlu dipeduli Pendek kata Sekali kamu berada bersamaku Selama itu kamu tidak boleh bertengkar dengan orang Kamu berada denganku Tidak nanti orang lain berani mengganggumu Ai, engkau hanya cihuku Tapi engkau lebih keras mengajarku daripada orang tuaku Kata Aci Coba kalau ciciku tidak meninggal dan sempat menikah denganmu Bukankah dia juga akan mati dekekang oleh perintah Musiao Hang menjadi besar Sungguh ia ingin damperat anak darah itu Tapi segera hatinya lemas lagi Ketika dilihatnya sorot metu Aci menyinarkan es ifat-sifat yang nakal dan licin Kembali ia pikir Aneh, mengapa ia merasa senang oleh apa yang ku katakan itu Karena tak bisa menerkas sikap anak darah itu Ia lantas melanjutkan perjalanan lagi Kira-kira 2-3 li jauhnya Mendadak teringat olehnya Ai, celaka Mungkin darah cilik ini sedang menghadapi suatu musuh besar atau lawan tangguh Makanya aku ditipu untuk memela dia Tadi aku telah menyatakan Kamu berada denganku Tidak nanti orang berani mengganggumu Dan itu berarti aku telah berjanji untuk melindungi dia Padahal dia di pihak yang benar atau salah Meski aku tidak menyatakan sesuatu Asal dia berada di sampingku dengan sendirinya Aku tidak membiarkan dia diganggu siapapun juga Dan setelah beberapa li lagi Tiba-tiba Aci membuka suara pula Cihu, ketimbang kesepian akan ku nyanyikan suatu lagu Mau tidak tidak sahut siau hang ketus Ia sudah ambil keputusan Pendek kata apa saja yang dikehendaki anak darah itu Seluruhnya akan dijawabnya Tidak terhadap anak darah yang nakal itu harus pakai sikap keras dan ketus Supaya dia kapok Sudah tentu Aci kurang senang oleh jawaban siau hang itu Dengan memoncongkan mulut yang mungil ia berkata Engkau ini memang terlalu Eh, jika begitu aku akan mendongeng saja Mau tidak tidak jawab siau hang tetap Kalau begitu, marilah kita main teka teki saja Mau tidak kembali siau hang menolak Ya, sudahlah Eh, engkau saja yang mendongeng Setuju tidak Atau engkau saja yang menyanyi Mau tidak engkau saja yang melucu Juga tidak tidak Begitulah segala permintaan Aci selalu dijawab dengan tidak oleh siau hang tanpa pikir Mendadak Aci berkata pula Jika begitu aku takkan meniup seruling untukmu Mau tidak tidak tetap siau hang menjawab begitu Dan begitu jawaban itu diucapkan Segera ia sadar telah terjebak oleh akal anak darah itu Yang ditanya Aci adalah Aku takkan meniup seruling untukmu Dan dia menjawab tidak Maka itu berarti dia minta anak darah meniupkan seruling Tapi karena sudah kadung diucapkan Ia pikir masa bodohlah Kau mau meniup seruling boleh Silahkan sesukamu Begitulah lalu Aci berkata dengan gegetun Ai, cihu ini memang susah diladeni Ini tidak Itu juga tidak Ini tidak mau Itu pun emoh Tak taunya minta ditiupkan seruling Baiklah, akan ku penuhi keinginanmu Habis berkata Lalu ia mengeluarkan sebatang seruling kemala Seruling kemala itu bentuknya luar biasa Seluruhnya putih mulus Panjangnya cuma belasan senti saja Kecil mungil segera Aci taruh seruling itu di bibirnya Dan mulai meniupnya Seketika tersiarlah bunyi seruling yang tajam melengking berkumandang jauh Tergerak hati siyao hong Tadi waktu lelaki hidung singa itu berlari pergi jauh Pernah mengeluarkan suara suitan tajam seperti itu Sebenarnya suara seruling itu nyaring dan merdu Tapi suara seruling kemala putih ini tajam mengerikan terang Bukan suara irama musik Segera taulah siyao hong Katanya di dalam hati Hektometer Kiranya telahkah sembunyikan begundalmu di sini Untuk menyergap diriku Hah, masakah aku dijori pada kaum keroco seperti kalian ini? Tapi ia pun tahu ilmu silat anak murid iblis tua Sin Suahai itu tentu sangat liai Jika bertempur secara terang-terangan Tentu saja ia tidak takut Tapi kalau mereka menggunakan musliat keji Sedikit lengah saja pasti akan masuk perangkap mereka Sementara itu ia dengar suara seruling aci Masih terus mendenging-denging Sebentar tinggi sebentar rendah nada suaranya Terkadang seperti babi disembelih Tempo-tempo bagaikan setan menjerit Sungguh aneh dan ganjil sekali Bahwa seorang gadis cantik sebagai aci dengan seruling kemala yang bagus itu Ternyata suara yang keluar dari alat musik itu justru melengking jelek Namun Siau Hang tak mau ambil pusing lagi Ia meneruskan perjalanannya Tidak lama kemudian Sampailah di suatu jalan pegunungan yang sempit dan panjang Lereng gunung itu curam dan sukar ditempuh Diam-diam Siau Hang membatin Jika musuh bermaksud menyergap aku Tentu disinilah tempatnya Benar juga Sesudah mebelok suatu lintasan dan naik ke atas bukit lagi Segera tertampak di depan menghadang empat orang Pakaian keempat orang itu terdiri dari kain belacu kuning kasar Dan danan mereka tiada ubahnya seperti lelaki hidung singa yang ngacir di restoran itu Keempat orang itu tidak berdiri sejajar Tapi berbaris muka dan belakang Setiap orang membawa tongkat baja panjang Melihat keempat orang itu Seketika aci berhenti meniup serulingnya Segera ia menyapa Hi, Samsuko, Sisuko, Jitsuko, Patsuko Baik-baik kah kalian? Mengapa begini kebetulan kalian berkumpul disini Siau Hang lantas berhenti juga Ia sengaja bersandar di dinding tebing di tepi jalan sambil mengulet kemalas-malasan Ia pura-pura tidak ambil pusing dan ingin tahu permainan apa yang hendak dilakukan mereka Orang yang berdiri paling depan di antara barisan empat orang itu adalah laki-laki setengah umur dan berbadan gemuk Lebih dulu ia mengamat-amati Siau Hang Habis itu barulah berkata Siau Sumo Ai, baik-baik kah kau? Mengapa kamu meluka Jitsuko? Hah, Jitsuko terluka demikian Aci pura-pura kaget Siapakah yang melukai dia? Parah tidak lukanya huh Masih berlagak pilon? Jitsuko bilang kamu yang menyuruh orang melukainya Demikian seru orang yang berdiri paling belakang pada barisan itu Orang itu bertubuh cebol Tempatnya paling belakang pula Maka badannya menjadi teraling-aling oleh tubuh ketiga orang yang berada di depannya Dengan sendirinya Siau Hang juga tak dapat melihat potongan tubuhnya Tapi dari suaranya yang cepat itu Terang seorang yang berwatak keras beranggasan Malahan tongkat yang dipegang si cebol itu sangat panjang dan besar Suatu tanda tenaganya pasti sangat kuat Mungkin karena tubuhnya pendek Maka dalam hal senjata ia sengaja hendak lebih menonjol daripada orang lain Begitulah maka Aci telah menjawab Pat Suko, apa yang kau katakan barusan Jitsuko bilang kamu telah menyuruh orang lain untuk melukainya Demikian teriak si cebol dengan gusar Hah, Jitsuko bilang kamu menyuruh orang untuk melukai dia Demikian Aci menirukan Ai, ai, mengapa kamu begitu kejam Kalau suhu tahu, pasti kamu akan dihajar setengah mati Apa kamu tidak takut karuan si cebol berjingkrak gusar Karena ucapannya diputar balik oleh Aci Ia ketuk-ketuk tongkat bajanya Ketanah hingga mengeluarkan suara gemerantan keras Lalu teriaknya pula Kamu yang melukainya, bukan aku Oh, kamu yang melukainya, dan bukan aku Bagus jika begitu Kau sendiri telah mengaku Nah, Sam Suko, Si Suko dan Jitsuko Kalian sendiri mendengar bukan Pat Suko bilang dia yang membinasakan Jitsuko Demikian Aci Ya, tahulah aku Tentu kau binasakan Jitsuko dengan Sam Im Gia Kang Jiao Cakar keulang beracun dingin Betul tidak sungguh gemas si cebol Bukan butlan Kembali ia berteriak Siapa bilang Jitsuko mati Dia tidak mati Lukanya juga bukan terkena Sam Im Gia Kang Jiao Hah, bukan Sam Im Gia Kang Jiao Demikian Aci memotong Nah, kalau begitu tentu Jwe Chiang, pukulan penghisap sum-sum Itulah kepandainmu yang tiada bandingannya Sedikit Jitsuko kurang hati-hati Maka celakalah dia Ai, engkau Engkau benar-benar sangat lihai Siapakah keempat orang dogol ini Dan kira bagaimana mereka akan dipermainkan oleh Aci Akan kemana akhirnya Syao Hong bersama Aci Sama dengan bacalah jelit keempat puluh Tanda sama dengan Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati